Halo guys, ya karena banyak yang minta komentar mengenai situasi saat ini persaingan, maka saya akan sedikit memberikan masukan ya. Nah teman-teman memang saat ini banyak sekali ya yang pada menyalahkan platform e-commerce. Karena merasa banyak yang nggak bisa jualan, ada yang bilang pasarnya sepi, ada yang bilang jadi apa itu kemarin yang viral tanah abang jadi sepi, roksi jadi sepi dan sebagainya. Dan itu dilontarkan tidak cuma dari masyarakat awam tapi juga dari ada para pejabat-pejabat dan juga artis-artis, ya ada juga pelaku-pelaku usaha juga ya. Nah teman-teman apakah lantas dengan persaingan yang terjadi di era globalisasi saat ini, era kemajuan teknologi saat ini, lantas solusinya cuma kita menutup saja platformnya. Apakah itu bijak? Nah teman-teman gini ya, jadi memang saat ini predatory pricing itu benar-benar terjadi di dalam persaingan penjualan di e-commerce terutama, ya penjualan online gitu ya. Nah predatory pricing sendiri memang itu merupakan kegiatan menjual barang di bawah harga dan jauh dari modal. Dan ini biasa dilakukan oleh pemain-pemain besar dan juga pabriknya sendiri mungkin gitu ya. Karena memang ini adalah kalau dipandang dari sisi marketing ya salah satu strategi persaingan. Ya, nggak bisa nyalain juga gitu ya. Nah, namun apakah lantas gara-gara oknum-oknum demikian, nah platformnya aja yang ditutup seperti itu. Nah teman-teman jangan buru-buru dulu ya, ini saya rasa tidak bijak. Kenapa? Karena kita harus pahami teman-teman ya, bahwa banyak juga UKM yang terbantu memasarkan produknya melalui platform-platform yang sudah ada saat ini. Taktokopedia, Shopee, TikTok, dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah adalah, pertanyaannya adalah, di mana peran KPPU? Negara kita punya yang namanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang merupakan lembaga independen yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, jadi jika diumpamakan, ini seperti pas bola gitu, KPPU ini wasit, dan pelaku usaha itu pemain-pemainnya. Nah, mereka juga punya di pasal 2 itu fungsinya untuk mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, jadi, yang harus dibenahi adalah, di mana KPPU? KPPU harus segera bertindak nih. KPPU harus segera menertibkan, mengatur kembali, sehingga persaingan yang terjadi itu bisa sehat. Tidak seperti yang terjadi sekarang, lost dollars. Ya, mungkin ada yang bilang KPPU belum punya kewenangan mengenai digital gitu ya. Nah, tapi memang, kalau memang demikian, ya KPPU harus memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan pembentuk regulasi terutama, ya DPR, daripada teriak-teriak, ya agar dapat membentuk regulasi dalam level Undang-Undang tentang pasar digital, yang tentunya tujuannya untuk menguatkan peran KPPU dalam mengawasi pelaku usaha luar negeri dalam pasar digital yang hasilnya nanti akan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia khususnya, ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, saya rasa tidak bijak kalau kita menuntut platformnya yang dihapus. Tapi ayo, alat-alat negara dimaksimalkan. KPPU, ayo bergerak. Ya, itu saja pendapat saya mengenai kasus-kasus yang viral tentang persaingan usaha. Salam.